Terima kasih telah menonton Membantu, bisa melukis, membantu lukisnya itu Nah itu kalau saya tidak mahrum Nah kalau saya ya puasnya ya saya sendiri yang mengejarkan Dengan orang lain ya lain lagi Hasilnya itu jadi kalau saya ini tidak asli saya Itu kemarauan saya gitu Tapi kalau lukisan mungkin kalau patung besar itu bisa Patung, bikin patung yang besar itu Kayak-kayak disunat saya bikin patung yang besar itu pembantunya banyak Termasuk saya yang bantu Tapi kalau lukisannya Ya sekalian besar ya 3 meter itu sendiri Saya kan bisa Tapi kalau pakai pembantu sekarang istilahnya artisan Artisan Kalau bisa mau dikerjakan sendiri Itu kalau saya Ya mereka puas begitu yang mau Sekarang orang mengikuti pasar juga Ya ikuti pasar Misalnya ya Saya di bujuk-bucuk Sekarang ini ya ngetren Ini Pak Kok gambar jadi Ini ya Ini tidak bisa Tapi ada pasti ya Ada kayak gitu Pujukan-pujukan kayak gitu Yang nyuruh ya Ya ada Ada Sering Jualan yang pergi sana Datang ke rumah Pak sedangnya Pak memutuskan Bapak Menteri Bapaknya juga Ya cepat Pasarnya Ya itu terus Terus kembali Kembali ke Maruman lagi Ya Objek itu Kalau saya Masalah Sedat dulu itu Penghidupan Kalian Biasa penghidupan Kalian Tapi sekarang juga Saya Sudah ini Ada perubahan Mengikuti Zaman sekarang Kalau Gudukan Waktu Tahun 50 52 55 Itu masih Pasar Orang jual Di pasar Bajunya Dibuka Tinggal pakai Kutang Kutang Mudah di Sedisa Sekarang Saya Melukis Seperti Wah Sudah Dada Saya Tidak berani Melukis Seperti Tidak 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 Kemudian Keroan itu Keroan itu Harus Buka Baju Itu juga Saya Mikir Sampai Situ Nanti Diketawahi Dilihat Dukisannya Tahu Yang Diketawahi Apa Ini Sekarang Kemarin Dari Mahasiswa Isi Datang Kerumah Mahasiswa Isi Datang Kerumah Banyak Material Sebetulnya Judul Lukisan Itu Perlu Enggak Itu Terus Saya Ditanya Sekarang Saya Tanya Masalahnya Sekarang Lukisan Itu Abstrak Atau Realis Masalah Kalau Realis Sonder Judul Pun Gak Mata Orang Tahu Oh Ini Gambar Apa Gambarnya Jelas Kalau Abstrak Itu Yang Bisa Tahu Itu Selimanya Sini Tapi Juga Pengalaman Tagi Saya Bumat Kawan Dari Hasil Pematung Dan Pelukis Saya Tanya Anda Pernah Lihat Pameran Pelukisan Pernah Ada Pameran Pelukisan Satu Pelukis Mengeluarkan Tiga Pelukisan Abstrak Terus Judul Hanya Komposisi Satu Komposisi Dua Komposisi Tiga Senimanya Bisa Bisa Cari Judul Nanti Mungkin Ada lagi Kawan Patung Bikin Kepingan Rumbu Itu Jelas Jadi Pameran Titelnya Waktu Pameran Itu Mario Borotujuh Titelnya Itu Sudah Habis Pameran Bawa pulang Dua Bulan Lagi Ada Pameran Dia Mengeluarkan Itu Lagi Judulnya Sudah Ganti Nah Itu Kalau Abstrak Bisa Begitu Iya 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 Kalau Realis Tidak Bisa Jadi Masalah Judul Itu Saya Kira Kalau Realis Sondor Dikasih Judul Orang Sudah Tau Sudah Tau Iya Kalau Abstrak Yang Tau Senif Banyak Bukun Saya Gak Nanti Judul Itu Sudah Judul Ini Kau Pertama Malia Borotujuh Patungnya Juga Itu Dua Bulan Lagi Dipamerkan Patungnya Yaitu Judul Sudah Lain Prosesnya Kalau Potret Potret Langsung Biasanya Atau Gimana Prosesnya Bisa Kaca Ada Kaca Di Kaca Di Tanpas Oh Gitu Iya Tadi sempat Baca Yang itu Adal Bu Mari Bu Mari Acu Oh Sempat Mau Ancara Belum Lama Ketemua 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 Rumahnya Masih Gemuk Masih Lukis Tahun 58 Tadi Ibu Saya lukis Berdua Sama Lukis Almarhum Hiji Tarmiji Pernah Dengar Iya Pernah Dengar Katalog Ini Ada Katalog Hiji Tarmiji Ada Itu Yang Foto Bersama Dengan Bung Karno Itu Itu Kan Angkota Bukus Rakyat Banyak Banyak Yang Ada Itu Foto Tahun 55 Dulu Di Sanggar Krukis Rakyat Bung Karno Yang Datang Iya Ya Presiden Yang Datang Ke Sanggar Krukis Rakyat Dihanya Bung Karno Dulu Yang Berkisah Dan Paling Berat Saya Kerjakan Soalnya Patung Patung Ini Monumen Satu Maret Itu Kan Lima Bigur Iya Lima Bigur Sama Panitia Panitianya Waktu itu Wali Kota Pak Ahmad Itu Ratkol Ahmad Adanya Harus Selesai Lima Bulan Lima Bulan Itu Sudah Selesai Jadi Perunggu Tapi Saya Bukan Proyek Saya Yang Dapat Proyek Itu Bapak Sabtoto Dosen Isi Pernah Dengar Ya Hanya Pak Sabtoto Itu Kan Sibuk Saya Dibanggil Pak Saya Mau Dibantu Saya Bersedia Terus Saya Berapa Orang Pak Yang Ngerjakan Teman Tanya Tanya Pak Toba Sendiri Cari Pembantu Satu Pak Sabtoto Hubungi Pak Gardono Untuk Pengecoran Perunggu Pak Gardono Negar Kota Malum Beliau Untuk Pengecoran Pak Gardono Nyangkupi Sudah Nyangkupi Sudah Mulai Kerja Dapat Dua Minggu Pak Tiga Minggu Pak Gardono Namun Saya Wah Ini Saya Pikir-pikir Agak Berat Ini Patung Lima Harus Selesai Lima Bulan Sudah Perunggu Saya Merasa Keberatan Tapi Ada Saratnya Itu Tapi Saratnya Bukan Uang Pak Gardono Bilang Gitu Saratnya Apa Mas Saratnya Ini Patung Lima Kalau Yang Satu Ini Sudah Selesai Diserahkan Saya Diserahkan Pengecoran Saya Cetak Paling Sepuluh Hari Selesai Saya Tidak Mau Berhenti Saya Harus Sudah Pindah Yang Kedua Selanjutnya Pematung Sanggup Enggak Wah Itu Berat Saya Bilang Pak Sabato Pak Ini Mas Gardono Punya Sarat Untuk Ini Begini Begini Saya Ditambah Pematung Bapak 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 Dada Ini Berat Siang Malam Bapak Ini Siang Malam Bapak Bapak Petal Bentuk Bapak Petal Saya Hanya Pembantu Satu Dari Asri Tapi Alhamdulillah Kelar Sudah Itu Waktunya Pas Waktunya Pas Tapi Ada Yang Kurang Harem Bagi Saya Tapi Pak Sabato Sebagai Yang Mendapat Proyek Gak Apa-apa Masalah Itu Kalau Melihat Monumen Yang Bawa Bendera Itu Benderanya Kayak Kipas Hanya Kayak Jadi Maksud Saya Bimu 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 Benderanya Rempung Dipusir Nanti Dicetak Jadi Benderanya Biar Kereyatan Remes Itulah Luas Biar Itu Mereka Yang Yang Tanggungjawab Beliau Sampai Sekarang Kalau Diatak Orang Luas Iya Pengalaman Pengalaman Proyek Itu Ada Yang Patung Pak Derman Naikuda Di museum Wintaran Sinel Sijiman Ya Ya Itu Yang Punyanya Pak Toto Yang Dapat Pak Toto Saya Kulinya Kulinya Saya Ditinjuk Bu Derman Sama Putranya Siapa Yang Ragel Itu Teguk Putranya Pak Derman Teguk Waktu Itu Waktu Gini Itu Masih Kecil Teguk Itu Masih Kecil Tahun 72 Kecil Bu Derman Injil Saya Pak Bu Derman Injil Sudah Sudah Persis Bapak Katanya Waduh Padahal Saya Merasa Belum Apa Apa Gimana Putranya Sudah Sudah Terus Saya Bilang Sama Pak Toto Yang Punya Pak Gimana Ini Sudah Sudah Bilang Sudah 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 Satu Lagi Saya Tugak Membantu Bukan Bukan Patung Lukisan 4 meter Kali 2 meter 2 Lukisan Pak Derman Naikuda Sama Pak Urib Sumarjo Naikuda Dulu Dulu Bikinnya Di tempatnya Pak Gamberano Dulu Terus Bawa Jakarta Itu Sudah Selesai Kita Sudah Anggap Selesai Lapor Ditinjuk Bu Derman Sama Bu Urib Bu Urib Istrinya Bu Derman Datang Bu Urib Sudah Oke Sudah Bu Derman Bapak itu hidupnya Begini Begini Ya Nanti Dirubah Besok Pagi Saya Datang Lagi Oh Ya Bu Sudah Biarkan Ajar Dan Gak usah Doai Itu Loh Paginya Bu Derman Datang Nah Ini pengarapan Padahal Enggak Dulu Saya Masih Saya Menurut Selain Terus Sekarang Gini Ini Saya Melukis Pasar Bulung Apakah Bakul Bulung Itu Dulu Waktu Masih Seket Saya Masih Di Pasar Baringarjo Sebelum Pindah Ke Ngasem Dulu Masih Lian Di Sebelak Luar Pasar Nomor Kita Lantara Luar Masih Rumah Rumah Warung Warung Itu Masih Pakai Anulo Daun Tebu Terus Dia Masih Liat Masih Artistik Bikin 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 Sekarang Kalau Sudah Dipasang Atau Sudah Dibikin Kias Kias Gitu Kan Wah Anulo Ya Sekarang Saya Bermana Anulo Ambil Nyanya Aja Ambil Ubernya Orang Orang Aja Rumah Dan Kias Yang Tembok Tembok Ini Yang Satu Bikin Atau Sebenarnya Ini Apa Namanya Memor Nya Banyak Mok Aja Memor Aja 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 Terima kasih.